Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel doyan mancing apa kabar teman teman doyan mancing semua semoga teman teman doyan mancing semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga teman teman doyan mancing semua selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun di kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah reel dari produknya maguro ini adalah maguro civil xt seperti apa reel dari maguro ini kita langsung buka saja maguro civil xt reel dari maguro civil xt ini adalah reel dari maguro yang harganya sangat sangat murah dia dibundle hanya di kisaran 200 ribuan saja tapi sudah mendapatkan reel yang keren dan gahar seperti ini teman teman disini dia handlenya sudah power handle atau screw in handle tetapi dia belum menggunakan seal ya wajar untuk harga 200 ribuan dia belum menggunakan seal ya kita lihat dulu penampakan dari maguro civil xt ini teman teman bisa lihat seperti ini teman teman desain dari maguro civil xt dengan perpaduan warna merah dan hitam ya saya rasa untuk desainnya dia keren dengan desain sepul seperti ini bel amnya juga terlihat kokoh jadi untuk reel di harga 200 ribuan menurut saya dari segi tampilannya ini udah cakep ya teman teman udah keren untuk putarannya dia smooth seperti reel-reel murah pada umumnya dia berbahan grafit aluminium sepul lalu untuk handle nya juga dia juga aluminium untuk harga 200 ribuan ini ya sudah umum seperti pada reel-reel pada umumnya dan untuk spesifikasinya ya teman teman yang di dusnya dia mulai dari gear ratio nya 5.1 banding 1 dan untuk bearing nya dia 5 plus 1 ball bearing aerolike rotor jadi rotor nya itu didesain dia aerodinamis jadi membuat putarannya smooth dan reel nya terasa ringan ergonomic handle knob dia knob nya seperti plastik ya ini ini memang plastik bukan bukan eva yang empuk dia plastik nih bahannya dan disini tidak tertera berapa mark drag nya ya dia tidak tertera berapa mark drag dari reel ini oh iya untuk reel ini dia ukurannya 1000 ya teman teman ini ukuran 1000 tentu dari maguro civil xt ini menyediakan banyak sekali ukuran saya akan lihat dulu spesifikasi yang ada disini di reel nya langsung ya gear ratio nya 5.1 banding 1 dan untuk line capacity nya ini yang tertera teman teman bisa simak benang 0,15 mm dia masuk 180 meter dan 0,20 mm masuk 120 meter atau benang 6 lip masuk 160 10 lip masuk 100 meter dia tidak terlalu dalam tapi juga tidak terlalu dangkal ya ini sedeng saja dan untuk bibir 10 nya dia modelnya seperti ini lebih ke V-shape tapi tidak terlalu miring ya teman teman tidak terlalu miring ya saya rasa kalau untuk casting ini PE nya harus penuh agar kita memudahkan kita untuk long cast umpan-umpan ringan kalau yang bibir spool nya dia V-shape ya yang benar-benar miring itu tidak perlu penuh masih mudah untuk long cast tetapi kalau untuk yang seperti ini umpan-umpan ringan itu bisa long cast jika PE nya penuh jika PE nya tinggal setengah tentu susah untuk long cast kecuali umpan nya berat seperti itu teman teman disini sayangnya tidak tertera ya berapa mark drag nya seperti itu berapa mark drag nya dari reel ini berapa kilo karena di kardus nya juga tidak ada teman teman tidak ada mark drag nya tapi ya untuk ukuran reel ukuran 1000 biasanya kan ya tidak terlalu besar mark drag nya kita tinggal sesuaikan saja kita dengarkan bunyi drag nya lumayan drag nya dia suaranya lumayan nyaring ya teman teman kita lihat seperti apa clicker yang ada di dalamnya ini clicker nya masih model yang gear bintang seperti ini ya dan disini ada satu buah pin menggunakan pair wajar lah untuk reel-reel harga 200 ribuan menggunakan model clicker seperti ini dan tentunya disini dia belum ada seal sama sekali untuk reel harga segitu dan untuk disini untuk drag washer nya ya teman teman ini velna ada tiga velna tiga dan key washer nya ada dua seperti ini fat putih seperti ini belum memakai carbon tech ya kita cek dulu biasanya sih reel-reel murah dia belum memakai biring teman teman tapi di disini dia memakai biring teman teman memakai satu buah biring coba kita lihat test lagi oke hebat ini ya maguru ini meskipun harganya murah dia biringnya nih teman teman ada dua teman teman di line roller nya ya jadi meskipun maguru civil xt ini dia murah di line roller nya dia saya temukan ada dua buah bal biring teman teman ini meskipun hanya sekedar biring ya sedangkan untuk di reel-reel yang seperti daiwa aja yang harganya 800-900 ribuan aja di line roller belum saya temukan biring ya kemarin yang saya review daiwa refrost SS itu belum memakai biring tetapi dari maguru ini meskipun dia harganya 200 ribuan sudah memakai biring di line roller nya ini apresiasi yang sangat-sangat tinggi untuk maguru karena untuk memancing jenis-jenis tipe casting seperti saya menggunakan biring di line roller ini sangat-sangat ya sangat-sangat berguna sekali teman teman cuma ya kalau pakai biring kita harus rajin-rajin ya rajin-rajin membersihkan atau mengecek biring itu sendiri terutama jika dipakai reel itu untuk soft water ya atau di air asin jika ada air disini yang mengendap di bagian line roller kita harus bersihkan karena mudah sekali korosi tetapi kalau memakai busing seperti plastik meskipun dia ada air disini biasanya plastik tidak akan korosi itu sih plus minusnya sebuah reel menggunakan biring busing dan bal biring yang stainless jadi untuk kesimpulannya reel dari maguro civil xt ini menurut saya dia sangat recommended untuk reel di budget angka 200-300 ribuan ya teman teman jadi bagi teman teman yang sedang mencari reel dengan harga murah saya rasa maguro civil xt ini patut dipertimbangkan dengan desainnya yang mantap dia juga kokoh bahan grafit dan putarnya juga semut sudah power handle atau screw in handle dan disini ada pengaturan one way nya ya oke cukup sekian review saya tentang reel maguro civil xt mudah mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman teman yang sedang mencari reel dengan harga sangat murah 200-300 ribuan dia sudah menggunakan bal biring di bagian line roller nya lalu drag clicker nya suaranya nyaring seperti ini sudah power handle juga saya rasa reel dari maguro civil ini patut anda pertimbangkan untuk dibeli saya tidak dibayar atau di endorse oleh produk maguro ini hanya review pribadi saya sendiri mudah mudahan review ini bisa bermanfaat bagi teman teman semua sebelum membeli reel dari maguro ini sehingga tidaknya teman teman yang mau beli reel dari maguro civil teman teman sudah tahu seperti apa reel ini jadi tinggal teman teman tentukan untuk membeli produk dari maguro civil xt ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe channel doyan mancing saya doakan semoga teman teman doyan mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam doyan mancing selamat menikmati 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 selamat menikmati